selamat menikmati sudah update ini guys event jadi event yang untuk bisa mendapatkan Hcoin jadi bisa lihat ini dalam 7 hari jadi untuk hari pertama itu kita harus menggunakan spend goal spend goal itu dengan artinya artinya kita harus membeli barang jadi kita bisa buka aja di map kita bisa beli barang di Fossy store membeli seed ataupun building sesuatu di Steve Lopage tapi ini mungkin agak lama kalau building kan biasanya berapa hari gitu atau beli di or di David Hank beli ini di fishing shop bisa lihat yang ini guys ataupun beli portion juga boleh oke nah kita bisa beli portion di commodity untuk menggunakan goldnya gitu guys untuk keperluan kita aja yang kita pakai ataupun beli peternakan gitu guys oke ataupun beli ini yang lebih mahal lagi yaitu pet ya dan ataupun beli minuman di bar oke jadi ini caranya untuk spend goldnya oke jadi sekarang kita bakal coba oke jadi aku bakal coba untuk membeli sesuatu di Fossy store by the way guys ini penting ya ini sangat-sangat penting sebelum kalian sebelum 7 hari jangan menggunakan hardcoinnya dulu ya guys ya jangan membeli sesuatu membeli skin atau membeli apa di hardcoinnya jangan dulu oke jadi nanti belinya pas di hari ke-7 oke jadi hari pertama itu adalah spend gold oke jadi kita bakal membeli berapa seed by the way kemarin ada yang tanya gimana dong cara menanam pohon jadi disini kalian bisa membeli oksid dan panseed untuk menanam pohon di manor untuk menghasilkan kayu oke jadi ini ya yang yang pengen aku beli by the way aku pengen cari yang bisa menghasilkan fiber emm forage nah ini guys jadi ini ya yang kita tanam nanti bisa menghasilkan fiber oke jadi kita beli banyak oke nanti kita tanam dan kita beli lagi beberapa yang diperlukan untuk manor kita ya jadi kita bisa beli apa aja yang kita perlu oke jadi ini caranya spend gold oke oke jadi kita beli lagi oke ada lagi ini habich carton seed oke jadi kalian bisa lihat nah tuh langsung bisa claim hak coinnya oke jadi caranya gitu untuk spend gold jadi langsung bisa claim hak coinnya nah oke jadi selanjutnya kita harus beli lagi sampai berapa 26.600 membeli sesuatu dengan mencapai 26.600 oke jadi ini untuk hari pertama ya guys ya jangan jangan semuanya ya guys jadi oke terus untuk hari kedua untuk hari kedua itu kalau gak salah fiber ya jadi ini tempatnya yang bisa mencari fiber oke dekat sini dekat kuburan oke disini kita menggunakan ini oke jadi disini bakal menghasilkan fiber guys hay dan fiber biasa nah tuh fiber 2 oke fiber 3 nah oke semuanya kita ambil guys jangan lupa ini juga lubang-lubangnya di pacung guys oke nice nah dapat sesuatu limited pack ini ada lagi oke kita lihat sini aja ke atas aja langsung masuk ke teleport ke ochle cap ya oh ini ada ada ini lagi ada lubang guys eh ochle cap manor manor balik manor ke ochle cap sih ini oke my country oke jadi disini untuk yang mau cari fiber ya untuk harga 2 ini kita ambil dulu guys kita petik dulu bunga-bunganya nanti kita tanamin fiber fiber forex seed fiber jadi ingatnya oke jadi ini yang forex seed yang tadi saya beli mana ini oke jadi ini ya ditanam guys nah ini ditanam besok dia bakal menghasilkan hay apa fiber gitu guys oke jadi kalau untuk hari untuk mencari fiber ini caranya kalian bisa tanam sebanyak mungkin ya untuk mendapatkan hasilnya fiber nah ini yang udah saya ini yang ini nah nah hay dan fiber kan jadi kita tanam aja guys oke jadi besok dia bakal tumbuh guys nah ini guys yang namanya fiber seterusnya kita harus jual ke stall ya tapi bukan hari ini ya besok ya hari ini adalah spend gold oke jual ke stall oke ini cuma contoh nanti bakal mendapatkan hak coin lagi oke jadi hari ketiga adalah spend copper ore jadi untuk copper ore harus gali ya guys harus gali ke ancient mine oke jadi kita ini tempat saya langsung aja pakai teleport saya kasih lihat dulu ini ore nya copper ore ya yang warna ini oke jadi kita ke ancient mine langsung teleport ya biar lebih cepat menghemat waktu terus kita masuk kesini guys nah guys aku bakal kasih lihat yang mana namanya copper ore itu warnanya orange jadi ini bukan ini semua raw raw emerald nah guys ini guys ini yang warna ini ini guys ini yang namanya copper ore oke oke jadi kita keluar jadi kalian harus gali dulu ke copper ore eh copper ore ke ancient mine oke terus copper ore nya nanti dijual lagi di stall baru masuk ke hak coin nya oke guys terus untuk selanjutnya ini guys ya copper ore ingat ya ini harus jual lagi ke stall tapi bukan besok hari ketiga oke jadi ini ada 7 hari guys jadi jangan salah ya sayang kalau misalnya untuk satu wari semua udah fiber nya udah dijual copper ore nya sudah dijual tapi hak coin nya gak dapat oke jadi ini harga ketiga keempatnya adalah silver ore silver ore sama juga dengan copper ore itu gali nya di ancient mine oke jadi bentuknya seperti ini yang warnanya putih guys nah itu warnanya agak putih ini ada tulisnya silver ore oke jadi kalian sama gali mendapat terus dijual ke stall lagi oke oke jadi sekarang untuk yang ini masih kurang bingung ini tulisannya wood tapi disini tulisannya span copper ore jadi kita lihat aja untuk selanjutnya kalau misalnya nanti copper ore nya ganti ke wood berarti tandanya kalian harus menebang kayu oke menebang kayu ini karena ini gak tau lagi ini apa karena salah bak atau apa kurang tau kenapa disini tulisnya stone thread tapi span nya fiber jadi ini agak bingung jadi inilah guys yang untuk hari ke-7 kita bakal mendapatkan ini tapi sebelumnya jangan lupa hak coin nya jangan digunakan dulu sebelum hari ke-7 oke itu sangat penting guys ya karena nanti kalau udah terpakai gak bisa lagi koleksi yang ini ya yang hari ke-7 ini gak bisa dikoleksi jadi nanti misalnya hari ke-7 kalian bisa membeli ini guys ini ya blueprint nya nah yang belum dapat boleh tabung dari sekarang hak coin nya untuk membeli ini ya tapi gak belinya di hari ke-7 oke jadi ini nah banyak sekali ini semua blueprint ya nanti kita bisa crafting sendiri guys oke nah ini geras 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 gak ada lagi oke nah ini untuk skin nya rumah skin nya portal salah salah ini ya ini skin nya oke nah ini nah ini rumah yang punya aku yang fairy house nah ini untuk candy oke aku lebih suka fairy house sih lebih cantik sih ini untuk yang candy ini baju-baju nya custom nya oke yang ini aku udah punya yang belum punya yang atas ya yang warna coklat ini dan ini untuk pad nya oke jadi ingatnya kalau spend aku itu di hari ke-7 oke nah jadi ingat mulai sekarang kita spend gold dulu untuk hari ini besoknya baru ke fiber ketiga copper ore keempat silver ore 5 dan 6 itu masih kurang tau ya apakah benar wood atau copper ore kita belum tau oke jadi mulai sekarang kita udah mulai bisa mendapatkan hak coin oke semoga teman-teman beruntung aja mendapat banyak hak coin dan bisa mendapatkan apa yang kalian mau oke thank you so much for watching jangan lupa like dan subscribe guys and see you on next video bye bye